Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama saya di APT Multi ya teman-teman ya Kali ini saya akan membagikan tutorial caranya Memperbaiki setrika yang tidak bisa Apa ya, panasnya berlebih Yang panasnya berlebih, oke Cima videonya selengkapnya Jangan sampai gagal paham ya teman-teman ya Oke Jika video ini bermanfaat Tekan like dan subscribe Langkah pertama yaitu Ini kan kita storynya Katanya dari penggunanya Tidak bisa, apa panasnya berlebih Sekarang kita coba menggunakan alat yang kita buat Seperti ini ya Coba tahu setrika ini konslet Dan sekarang kondisinya sudah malam Jadi ketika menggunakan alat ini Tidak akan mati lampu ya Oke Karena kasihan yang di rumah Ketika alat ini konslet Maka akan mati lampu Nah bisa dilihat teman-teman ya Ini konslet berarti setrika ini teman-teman ya Oke Seperti itu ya Sekarang kita Cek Kita pongkar untuk cover belakangnya Seperti ini ya Langkah selanjutnya Kita buka yang bagian ini dulu Bagaian pemutar ini Ditarik saja ya Sama tidak terputar Oke Bagaian kita patah ya Oke Langkah selanjutnya Kita buka palut pengunci dua ini Terima kasih telah menonton! Langkah selanjutnya Langkah selanjutnya Kita buka palut pengunci ini ya Ada dua Ada dua peci ya Disini ya Oke Oke Oh ya jangan lupa baut pengunci ini dua Setelah terbuka Oke setelah terbuka Jangan sampai bautnya Jangan sampai bautnya hilang ya Sekarang kita buka untuk bagian ini Sebelum kita buka Oke sebelum kita buka Kita lepas dulu untuk koneksi kabelnya ya Bisa dilihat bisa dilihat ya koneksi kabelnya Sampai jumpa 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 Sekarang kita lepas ya Oke seperti ini kita cek untuk kabelnya menggunakan multitester ya kalau ini tangan persis tapi sama aja bisa digunakan untuk cek seperti ini selamat menikmati seperti ini ya problem apa satu dengan satu satunya Oke ini connect ya satunya ini tidak connect berarti ini kabelnya ada yang putus ya Oh ini putusnya putusnya temen-temen tak punya kurang bagus ya oke cek nanti Oke seperti ini penampakan dari setrikanya ya bisa kita cek terima kasih selamat menikmati Oke untuk yang bagian ini kita buka ini otomatisnya ya yang mendorong otomatis seperti ini ya penampakannya bisa dilihat ini sudah rapuh ya seharusnya diganti ini tadi posisinya seperti ini ya jadi yang yang sambungan tadi di atas ya sekarang kita balik seperti ini ya supaya dia berfungsi normal kembali tapi sebelumnya kita bersihkan dulu supaya tidak meninggalkan sampah terakhir ya supaya dia kerja normal sebentar kita bersihkan di tempat sampah dulu sebentar kita bersihkan di tempat sampah dulu oke penampakannya penampakannya seperti ini ya sekarang kita pasang posisinya seperti ini ya yang sambungan ini bisa dilihat ya yang sambungan ini di atas ya sekarang ini yang dibawa tadi kan seperti ini beda kan ya temen-temen ya beda ya tadi seperti ini sekarang kita pasang posisi seperti ini oke usahakan rapat jangan sampai kendor karena ini berhubungan dengan panas oke seperti ini ya kita coba dulu apakah bagian apakah bagian ini ya bisa bekerja dengan baik kita coba oke bekerja dengan baik ya temen-temen ya bisa naik turun ya kita setel untuk otomatisnya oke cukup segini saja oke kita kembalikan kita kembalikan posisi semula pasang baut penguncinya ini ya baut penguncinya ini usahakan rapat sekali ya karena pada saat digunakan kalau baut setrika tidak rapat maka akan kendor kembali dan bahaya bagi penggunanya karena bisa lepas ketika sudah lepas dia shot ke hiternya ya ke sumber listrik akhirnya yang punya tersengat kita pasang instalasinya jangan sampai terbalik ya temen-temen ya kembalikan sesuai posisi awal berikutnya anda ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ini instalasinya ya pengapalannya disini oke kita lanjut sekarang kita pasang covernya kita pasang baut penguncinya tadi yang dua yang sudah kita lepas kanan kiri oke pastikan rapat ya biar pada saat digunakan tidak lepas oke sudah kita pasang disini ya baut penguncinya baut penguncinya sini dan sini ya oke jangan lupa yang belakang juga kita pasang kita pasang untuk yang bagian ini ya kita pasang untuk pengunci kabelnya untuk melindungnya pada saat tertarik supaya tidak ikut tertarik kabelnya ya pastikan rapat ya penampakannya seperti ini oke langkah selanjutnya kita pasang baut pengunci yang disini ya disini sama sini ya oke penampakannya seperti ini ya sekarang kita pasang covernya pastikan tertutup dengan benar karena setrika itu bak sering makan korban ya tersengat mistrik kita baut pengunci ya pasang baut penguncinya pastikan rapat oke tampilan seperti ini sekarang kita coba oh iya jangan lupa pasang yang ini dulu untuk otomatisnya pemutar otomatis ya oke untuk bagian yang ini ya dia mendapatkan yang disini ya yang ada lubangnya disini ya oke 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 seperti ini saya coba karena lampunya terlalu terang saya matikan bentar biar kelihatan oke ya seperti ini ya untuk kondisinya seperti ini ya bisa dilihat nyala ini mati harus bisa dimatikan dan dinyalakan ya jangan sampai setting nyala terus ya oke oke sekian video dari saya jika dirasa manfaat silakan like komen dan subscribe oke terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh